Pusim hujan ya, jadi dikhawatirkan terjadi apa-apa. Ini asetnya PKN atau perusahaan gas negara. OITKEG ini sudah terbengkalai sedak jutaan tahun yang lalu. Jadi tahun 2015 itu masih ada para pemulung yang hidup di dalam. 2015-2017, ambruk membunuh seorang ibu-ibu yang tinggal di sini. Terus akhirnya ditutup sama PKN seperti ini. Terus memang sudah ada rencana untuk mengkonservasi, cuman tidak tahu ya berita selanjutnya seperti apa. OITKEG atau Menara Pengawas. Ini asetnya PKN, perusahaan gas negara. Terus yang kita bisa lihat di sini, dalamnya, jadi kenapa kok kusennya hilang, kenapa kok kayunya hilang? Itu karena dijarah ditolong sama orang-orang sekitar. Dan dijarahnya kapan ya, mereka koyok tabungan. Tidak punya duit, ambil, tidak punya duit, ambil gitu. Sampai atapnya hilang. Jadi hilang semua. Jadi tahun 2016-2017 itu kami masih bisa masuk ke sini untuk melihat atasnya. Tapi yuk, keadaannya gini. Dan tahun itu masih banyak pemulung yang tinggal di sini. Di sini ada pintunya dulu. Ada pintu khusus yang ditutup seng. Cuman sekarang, karena ada kejadian itu, sama PKN ditutup dan ditutup di sini. Kita akan jalan ke sana, ke PKN-nya. Harusnya kalau kita dapat izin, kita bisa melihat hutan lindung di tengah kota. Tapi sayangnya, kita belum dapat izin, jadi tidak bisa masuk. Jadi, ya, hutan lindung, para jurnalist sebenarnya hutan lindung ya, tapi itu banyak tanaman-tanaman gede, gede-gede banget. Dan itu memang seperti hutan lindung. Dan matahari itu sering tidak bisa sampai ke tanah itu tidak bisa. Karena saking rimbun. Yuk, kita jalan.